assalamualaikum hei semua jumpa lagi dengan dapur nadina hari ini saya akan membuat cemilan yaitu risoles sayuran berikut sambal kemiri kacangnya yuk langsung saja kita lihat videonya jangan lupa buat yang belum subscribe subscribe ya dan jika subscribe bisa like and share ke temen-temennya terima kasih pertama saya mau buat kulit tumpianya dulu pecahkan dua butir telur tambahkan 150 gram tepung terigu 1 sendok teh garam 2 sendok makan minyak goreng tambahkan air sedikit demi sedikit supaya tidak terjadi gumpalan jika sudah larut seperti ini baru tambahkan air semuanya kurang lebih 350 sampai 400 ml air selanjutnya di dadar ya ini saya menggunakan pen ukuran 16 cm untuk satu adonan ini dapat 20 kulit lumpia selanjutnya saya mau buat isiannya potong-potong buncis iris bawang merah iris atau dicincang ya parut wortelnya bisa juga wortelnya dipotong-potong dadu nah ini bahan-bahan untuk isiannya tumis bawang merah masukkan daging cincang masak hingga setengah empuk ya masukkan buncisnya masukkan juga wortelnya masukkan aduk-aduk masukkan sedikit air masukkan tambahkan lada garam garam dan kecap manis aduk-aduk tambahkan juga sedikit kaldu bubuk terakhir tambahkan soun yang sebelumnya sudah saya rendam dengan air panas nah ini sudah selesai untuk isiannya selanjutnya saya mau membuat sambal kemiri kacangnya masukkan 3 kemiri dan 2 sendok makan kacang tanah tambahkan 15 cabai rawit merah jika pengen lebih pedas lagi silahkan tambahkan cabai rawit merahnya ya lalu tambahkan garam dan gula nah ini untuk bahan tumpianya ada tepung roti ada tepung roti cairan tepung kulit lumpia dan isiannya berikan 1 sendok makan isiannya lipat seperti ini dan berikan perekat yaitu dari tepung terigu dan air ya nah lakukan semuanya sampai selesai selanjutnya kita galuri dengan cairan tepung terigu dan air ya lanjut ke tepung rotinya supaya tepung rotinya lebih menempel nanti disimpan dulu di freezer kurang lebih 30 menit bisa juga ini sebagai stok jadi ketika diperlukan tinggal digoreng goreng di atas minyak yang sedang ya apinya balik sekali saja supaya tidak banyak minyak yang masuk ke dalam risolnya ini ya nah ini sudah pas matangnya angkat satu adonan ini dapat 20 risoles sambal yang tadi diberikan air ya seperti ini dimakan dengan sambal kemeri kacangnya pasti maknyus nah sudah jadi risoles sayurannya rasanya enak apalagi ditambah dengan sambal kemeri kacangnya tambah mantap selamat mencoba terimakasih sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati dia 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 Terima kasih.